Untuk memandu talk show kali ini, Belajar Menjadi Pembelajar, episode keempat dengan tema Membangun Tri-Sentra Pendidikan dalam rangka mengembangkan pembelajaran konteksual. Mari kita belajar mengenai Tri-Sentra Pendidikan melalui talk show Belajar Menjadi Pembelajar. Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, narasumber kita pada pagi ini. Ibu Sri Wahya Ningsi, pendiri PKBM Sanggar Anak Alam Yogyakarta atau yang dikenal juga dengan Salam. Sri Wahya Ningsi atau yang akrab di Sapa Ibu Wahya adalah salah satu pendiri Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Kelahir di Klaten, 19 Desember tahun 1961, beliau merupakan lulusan Akademi Keuangan dan Perbankan. Terlepas dari latar belakang pendidikannya, beliau juga aktif mendorong berbagai aktivitas sosial dan pendidikan untuk masyarakat di sekitar. PKBM Sanggar Anak Alam Yogyakarta atau yang juga dikenal dengan Salam didirikan oleh pasangan suami istri Ibu Sri Wahya Ningsi dan Bapak Toto Raharjo yang memiliki kepedulian tinggi pada lingkungan sekitar. Salam yang didirikan pada tahun 1988 mulanya berlokasi di Desa Lawen, Kecamatan Pandanarun, Banjar Negara. 12 tahun kemudian, Ibu Sri Wahya Ningsi mengembangkan PKBM Salam di Bantul, Yogyakarta yang masih berdiri sampai saat ini. PKBM Salam didirikan atas dasar keprihatinan dalam melihat sistem pendidikan nasional ketika itu. Konsep pendidikan yang mereka usung mengacu pada trisentra pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Gagasan ini menyampaikan bahwa di dalam kehidupan anak ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. PKBM Salam ingin menciptakan ruang bagi anak-anak serta komunitas untuk leluasa melakukan eksperimen, eksplorasi, dan mengekspresikan berbagai temuan pengetahuan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sebagai media belajar. Bagaimana cara PKBM Salam mewujudkan trisentra pendidikan? Yuk simak diskusi kita bersama Ibu Sri Wahya Ningsi. Baik Bu Wahya, sangat menarik sekali ya Bu ya. Sebetulnya apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu untuk tertarik gitu ya, untuk terjun ke dunia pendidikan? Ya sebetulnya ceritanya panjang ya, tadi udah diungkapkan di sana bahwa mulainya dari keprihatinan kami terhadap pendidikan yang ada pada waktu itu. Karena waktu itu saya ikut Romo YB Mangun Wijaya di Lembah Cude yang mendampingi kaum marginal. Dan itu ternyata orang-orang yang gagal transmigrasi gitu ya. Jadi dari desa kemudian gagal transmigrasi kemudian di Jogja. Nah kemudian saya berpikir kenapa gitu ya, kalau ini terus menerus terjadi, kemudian mereka juga beranak pinak gitu ya. Kemudian seperti apa nasib mereka nanti gitu ya. Dan kemudian singkat cerita saya kemudian tertarik untuk pulang ke desa. Kebetulan saya ketemu dengan suami saya yang orang desa. Dan saya kelawen, ternyata di sana juga sekalipun daerahnya sangat subur, tapi masyarakatnya miskin gitu ya. Jadi masih banyak anak putus sekolah dan juga pernikahan dini. Sementara di kota juga pengangguran intelektual itu cukup tinggi gitu ya. Sarjana-sarjana masih menganggur. Nah kemudian saya berpikir ada apa dengan pendidikan formal yang ada gitu. Nah itulah yang mendorong saya untuk kemudian tertarik di dunia pendidikan. Baik Ibu. Nah jika sebagian besar orang sudah memilih yang formal ya, rata-rata memilih untuk terjun ke pendidikan formal ya. Mengapa ini Ibu beda sendiri nih ya dengan sebagian besar orang? Lebih memilih, lebih suka untuk masuk ke non formal. Mungkin ada alasan lebih khususnya gak Bu? Kalau saya sebetulnya gak memilih ya, tapi karena memang legalitasnya seperti itu gitu. Kalau menurut saya pendidikan itu holistik ya, jadi ya formal, non formal, dan informal. Itu menjadi satu kesatuan. Karena Ki Hajar Dewan Tolo sendiri mengatakan bahwa pendidikan itu tidak bisa sepihak gitu ya, tidak bisa hanya diserahkan sekolah. Atau tidak cukup juga di keluarga-keluarga. Sehingga harus menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi informal, non formal, formal. Nah ketika saya menyelenggarakan sekolah yang seperti itu, kemudian untuk perizinannya, ya kalau formal gak seperti itu gitu. Misalnya harus ada gedung yang pasti gitu ya, gedung yang permanen, kemudian guru-gurunya juga harus lulusan, kalau SD juga PGSD, seperti itu. Linear ya Bu ya? Ya, jadi seperti, kemudian juga dari segi pembiayaan, ini harus pasti gitu ya. Sementara kan saya berserah kepada yang di sana gitu ya, biayanya juga sambil berjalan gitu ya. Tapi saya mengimani kalau sesuatu yang baik, pasti Tuhan membukakan jalan. Nah dari situ kemudian kami ketika meminta izin, waduh Ibu kalau ini formal gak bisa nih, ini yang bisa PKPM gitu. Ya udahlah apa aja gitu ya. Yang penting bisa jalan ya Bu. Yang penting bisa jalan gitu ya. Nah kemudian PKPM. Dan ternyata orang tua murid juga, loh Bu saya tuh menyekolahkan di salam, karena saya tertarik kalau ini non formal gitu loh. Kalau formal ngapain saya sekolahkan di salam? Mending sekolah formal yang sudah punya nama gitu ya. Nah tapi ya syukur lah gitu ya, jadi orang tua juga mendukung kalau kami izinnya non formal itu lebih fleksibel seperti itu. Jadi lebih menarik ya sebetulnya dengan non formal ini. Baik Ibu. Baik Ibu, terkait proses pembelajaran yang ada di sekolah salam, bisa diceritakan gak sih Bu sama filosofi di belakangnya apa nih kira-kira Bu? Ya, jadi karena kami memang dengan konsep Merdeka Belajar itu ya, jadi Merdeka Belajar yang diusung oleh Ki Hajar itu kan tidak terperintah berdiri di atas kaki sendiri dan tertib damai. Nah bagaimana ketika orang itu tidak terperintah, berarti kan itu inisiatif harus muncul dari dirinya sendiri. Nah oleh karena itu kami mendesain pendidikan yang memang ini anak benar-benar menjadi subyek gitu ya, jadi pendidikan berbasis pada anak. Nah ketika berbasis pada anak, sehingga kami harus dialog gitu loh. Kalian tuh pengen belajar apa sih gitu ya? Nah ini harus menjadi sesuatu yang utama gitu. Nah sehingga proses belajar di kami, kami membuang sekat-sekat mata pelajaran gitu ya. Jadi kami mengistilahkannya riset. Nah seperti yang lagu wajib tadi ya, jadi kami belajar dari kenyataan, belajar dari kehidupan, belajar dari kebindekaan, seperti itu ya. Jadi setiap anak boleh memilih obyek riset masing-masing. Jadi silahkan kamu mau tertarik tentang apa, dan kamu ingin ngepokin apa, dan itu silahkan gitu ya. Nah kemudian sampai sekarang yang kami jalankan, itu proses pembelajaran melalui riset seperti itu. Jadi benar-benar melihat dari minat anak, karakteristik dan keunikan anak ya Bu ya? Betul, baik. Baik Bu, tadi kan seperti kita Ibu bahas di awal ya, jadi untuk satuan pendidikan itu kan memerlukan ada fasilitasnya, lalu juga ada sanana prasarana, tenaga pengajar, tenaga pendidikan. Nah berbicara tentang tenaga pendidik Bu, tentang pendidik, sebenarnya karakter pendidik seperti apa sih Bu, yang di persyaratan dari salam sendiri untuk merekrut tenaga pendidik Bu? Ya, nah jadi awalnya dulu memang saya sendirian ya, waktu di Lawen itu, 160 anak itu saya sendiri gitu ya. Nah akhirnya kami kelompok-kelompokkan gitu ya, kemudian ya sebetulnya riset itu juga bermula dari situ gitu ya, karena saya gak sanggup sendiri, kemudian anak-anak saya kelompokkan, kemudian mereka, udahlah silahkan kamu bisa belajar di pasar, kamu belajar di masyarakat gitu ya, kamu bisa ke ladang, terus nanti sore gitu kumpul dengan kami, mereka menceritakan apa yang didapat seperti itu ya, nah kemudian kita belajar dari situ apa yang mereka temukan. Nah ini kan harus ada kemampuan untuk memfasilitasi gitu ya, ketika ada isu tentang pangan, ada isu tentang kehidupan sehari-hari, nah ini apa yang harus kita pelajari? berarti kan ya jadi fasilitator itu, jadi guru itu harus mampu memfasilitasi gitu ya, harus mampu mengembangkan temuan-temuan yang dari anak-anak tadi gitu ya, nah kemudian dari situ, saya berbijak dari situ, kemudian kami mengembangkan, sebetulnya syaratnya apa sih untuk jadi fasilitator gitu ya, nah itu yang pertama adalah cinta dengan anak-anak, cinta dengan pekerjaan itu gitu ya, nah kemudian yang kedua mau belajar gitu, karena apa yang sudah didapat itu istilahnya masa lalu gitu ya, jadi harus tetap mengembangkan, karena pengetahuan ini berkembang terus gitu ya, nah jadi syaratnya itu mencintai anak-anak, mencintai pekerjaan itu, kemudian mau belajar dan bisa bekerja sama, karena tidak mungkin mengajar itu sendirian gitu ya, jadi harus ada kolaborasi antar teman gitu, nah sehingga itu penting gitu, nah dan itu sampai sekarang kami terapkan, bahwa syarat untuk menjadi fasilitator di salam, itu yang pertama adalah cinta pada anak-anak, cinta pada pekerjaan itu, kemudian mau belajar dan bisa bekerja sama. Ada syarat pendidikan juga Bu? Enggak, jadi di kami itu ada yang otodidak, ada yang serjana, ada yang pasca serja, ada yang S2, bahkan ada sekarang yang sedang lanjut S3 gitu ya, itu jadi fasilitator di kami. Ya sekolah itu istilahnya kayak memberi ilmu pergi gitu ya, kalau orang desa, sekolah di kota, kemudian kembali ke desa itu, seperti menjadi orang asing di kampungnya sendiri gitu loh, gak tahu apa yang akan dilakukan. Nah oleh karena itu, saya pulang ke desa, dan saya bilang bahwa desa itu potensinya sangat luar biasa gitu loh, kita bisa belajar dari situ, nah sehingga ya kami ada keperbiharaan di situ gitu. Nah ketika saya pindah ke Jogja, dan ini juga kami di pinggiran gitu ya, sekali lagi ini juga bukan pilihan, tapi karena anak saya, itu karena dulu sering tinggal, karena tinggalnya di desa, nah ketika di kota pun, dia selalu bilang kalau mau tidur itu selalu minta musik kata gitu ya, jadi harus mendengar suara kata, ya jadi kami tuh kalau malam tuh sampai harus ke sawah-sawah gitu ya, dia harus denger sampai waktu itu bilang, yaudah direkamin aja gitu loh, tapi dia gak mau gitu loh, jadi dia mesti yang ada kemericik airnya, ada suara kataknya gitu ya, akhirnya yaudah itu yang menuntun saya, akhirnya saya cari rumah yang memang di sawah, dan sekarang memang benar-benar di tengah sawah gitu ya rumah saya ya, nah itu dia selalu bisa mendengar, musik kata tadi, gemericik air gitu, jadi ya sekarang antara kota dan desa ya, jadi kami di Jogja ini juga disebut kota juga, karena memang udah dekat dengan kota, tapi desa kami juga di pinggiran gitu, ya. Nah jadi kalau proses, kami mulai dari proses rekrutmen ya, jadi kalau kami menerima murid, itu sesungguhnya yang kami cari itu orang tua, gitu ya, jadi lebih rekrut orang tua gitu ya, tahapannya itu berlapis-lapis gitu ya, jadi pertama itu daftar, terus kemudian kami wawancara, nah wawancara itu kami, sejauh mana mereka tahu tentang salam, terus bagaimana sih harapannya dengan salam, terus, jadi kami wawancara dulu, nah ketika orang tua ini lolos wawancara, baru nanti kami undang untuk ikut inisiasi, nah inisiasi itu kami menyampaikan visi-misi salam, kesepakatan, kemudian hal equal yang ada di salam itu apa, nah ketika orang tua menyepakati, kemudian mereka menandatangani MOU, kalau mereka mau bekerja sama gitu ya, memproses bersama dengan kami, nah setelah itu kami menyelenggarakan workshop, jadi workshop anak-anak, jadi workshop orang tua, paut, kemudian workshop anak kelas 1 sampai 3, kemudian workshop anak kelas 4 sampai 6, kemudian workshop yang SMP, dan workshop yang SMA. Baik Bu, kalau untuk peran dari komunitas belajar sendiri, di sekolah Ibu itu seperti apa ya Bu? Ya proses belajar di tempat kami, ini kan seperti di awal tadi saya katakan bahwa, prinsipnya itu harus mau belajar, nah jadi ketika anak-anak tadi di minggu pertama, sudah mengumpulkan risetnya apa, nah ini kan fasilitator kan mesti, paling tidak tahu lah isu gitu ya, isu-isu ini apa, misalnya kayak kemarin itu ada anak SMA, yang mau risetnya tentang ketoprak, nah kebetulan fasilitatornya itu dari Jakarta, jadi dia tahunya ketoprak itu makanan gitu ya, ketoprak Jakarta, jadi gimana ini, dia itu mau mentori, tapi kok gak bisa gitu kan, akhirnya kan dia harus belajar juga, nah jadi justru mentinya nih yang ngajak mentornya, ayo mbak sekarang mbaknya harus tahu juga tentang ketoprak, jadi dia harus belajar ke seniman ketoprak, kemudian diajak nonton ketoprak, kemudian ayo sebelum jadi mentorku kamu harus tahu dulu gitu loh, jadi kebalik tau, nah jadi disini gak masalah sih di kami gitu ya, yang penting kami tuh legowo, ikhlas gitu ya, kalau kita gak tahu ya nanya gitu ya, jadi kita belajar bersama gitu. Terkait risentra pendidikan ibu, tadi kan ibu sudah cerita ya, tentang pelibatan orang tuanya seperti apa anak, sekarang bagaimana ibu untuk bisa maintain, atau mempertahankan komitmen orang tua nih, untuk terus mendukung anak, karena kan seperti ibu tau sendiri pasti ya, kan orang tua kadang-kadang ada yang sangat sibuk, mungkin aduh saya tuh gak sempat, ini ya nemenin anak belajar lah, mbak tumbimbing risetnya, saya sendiri gak sibuk atau gimana, gimana sih ibu, cara dari sekolah atau fasilitator nih, biar tetap bisa berkomitmen, meskipun kondisi orang tua seperti apa lah gitu bu. Ya itu karena memang udah ada MOU ya, jadi di depan itu mereka udah menyatakan, kalau orang tua sanggup menemani anaknya belajar gitu ya, sudah ada MOU nya, dan kemudian ya tadi ada rombongan belajar, rombongan belajar gitu ya, komunitas belajar itu baik orang tua, jadi kalau orang tua tuh kami ada namanya for salam, jadi organisasi orang tua salam, itu namanya for salam, kemudian ada juga organisasi anak salam, itu OAS, nah jadi ini juga menampung aspirasi-aspirasi dari anak-anak, dan kemudian yang fasilitator tadi gitu ya, nah jadi ini kami bersinergi gitu, jadi semua yang harus belajar dan orang tua ini kami mengenyalenggarakan workshop-workshop tadi gak hanya sekali gitu ya, jadi rutin gitu ya, jadi ada workshop orang tua, kemudian juga ada workshop fasi, jadi kalau fasilitator itu seminggu sekali mereka kumpul, karena tadi kan mentor-mentornya berbeda gitu ya, jadi apa yang ditemukan itu seminggu sekali mereka koordinasi, kemudian seminggu ke depan apalagi yang akan di ini, jadi ada evaluasi, ada kemudian harus melakukan apa gitu ya, si fasilitator, nah kemudian juga orang tua, nah itu juga mereka selalu, kalau misalnya menemukan sesuatu yang baru, atau mereka menemukan jalan buntu gitu ya, nah itu ada koordinasi gitu ya, jadi dibahas di komunitas. Tadi kalau ngomong trisenter kan tadi sekolah sudah, orang tua juga sudah, kalau masyarakat gimana Bu, peran masyarakat di sini seperti apa, dan dukungannya terhadap proses pembelajaran anak di sini, bagaimana sekolah salam lebih memberdayakan masyarakat untuk ikut membantu anak-anak? Nah karena kami itu tinggal di persawahan gitu ya, jadi kemudian kami komunitasnya petani, nah kami juga bermasyarakat juga ya, jadi kalau anak-anak itu juga belajar langsung dengan petani, nah otomatis kami juga menjalin hubungan gitu ya, jadi kita sama-sama, jadi anak-anak juga belajar dari mereka, tapi kita juga mau fasilitasi gitu ya, kadang-kadang misalnya besok ini bulan September, tanggal 8 September kami akan ada pesta panen, nah di pesta panen itu biasanya kami menyelenggarakan ada sarasehan gitu ya, sarasehan tentang apa sih sebetulnya pesta panen itu gitu ya, apa sih makna-makna yang harus digali gitu, nilai-nilai yang harus digali dari perayaan pesta panen, nah itu kami menyelenggarakan sarasehan, nah ini untuk umum dan juga untuk masyarakat luas seperti itu, nah kemudian kami juga yang secara teknis misalnya juga karena ini petani, kami juga misalnya bagaimana membuat pupuk organik, kemudian membuat misalnya kayak ekoenzim, nah itu juga melibatkan masyarakat, dan kami juga bagaimana meningkatkan penghasilan mereka melalui, misalnya sekarang kan di pemantang itu juga ada mereka nanam kayak empon-empon, kayak gitu ya, nah ini bagaimana diolah menjadi jamu, wetang herbal kayak gitu ya, nah ini juga ada pengolahan itu, jadi kami kerjasama, di samping ini juga menjadi bahan risetnya anak-anak, tapi juga sekaligus kita bisa mengedukasi masyarakat juga, dan ikut serta meningkatkan perekonomian rakyat. Dari awal saya sekolahnya sekolah formal, karena kebetulan salam itu usianya di bawah saya, adik saya lah salam itu, tapi mungkin yang membedakan pengalaman belajar saya selama di pendidikan formal dengan yang lain adalah pendampingan dari ibu saya dan bapak saya gitu. Menurut saya ini tajuknya juga menarik ya, belajar menjadi pembelajar, tapi pembelajar itu apa sih sebenarnya gitu, saya melihat banyak dari teman-teman saya itu yang punya saklar gitu, secara gak langsung di kepalanya gitu. Oh saya tuh belajar waktu di sekolah, dari jam 7 sampai jam 1 gitu, tapi setelah itu tuh mereka mungkin menganggapnya, oh belajar sudah selesai, mari kita main, mari kita melakukan aktivitas yang lain gitu. Tapi dari ibu saya, saya belajar kalau menjadi pembelajar itu gak pernah berhenti, kita tuh belajar tuh setiap waktu gitu, bahkan dari kita main ketemu teman, kita ketemu orang lain itu tuh, kita juga belajar banyak dari sana gitu. Dan menurut saya yang jadi krusial di, apa yang saya rasakan selama saya menempuh pendidikan itu ya, peran orang tua saya gitu, karena kebetulan juga mungkin menjadi orang tua itu gak ada sekolahnya gitu ya. Jadi pengalaman belajar orang itu masing-masing beda gitu. Banyak juga orang tua yang menyekolahkan di salam, itu mereka merasa sukses dalam artian mungkin jabatan, mungkin finansial, tetapi dia merasa kering jiwanya gitu ya, karena dia melakukan sesuatu yang bukan dari kesenangannya. Nah kenapa jadi di salam ini orang tuanya sangat solid gitu ya, sekalipun ada yang dua-duanya dokter gitu ya, yang satu dokter sarap, satu dokter kecantikan. Tapi akhirnya dia bisa, ibu saya praktek hanya tiga hari, selebihnya saya mendampingi anak. Karena ternyata memang benar ya, itu yang dititipi anak itu orang tua, bukan sekolah gitu. Nah jadi ada muncul kesadaran-kesadaran seperti itu. Bah, ternyata apa yang saya canangkan itu, orang tua juga merasakan, dan bagaimana melihat anak-anak yang bahagia. Ketika dia sejak dini sudah menemukan potensinya. Nah karena penyeragaman ini kan kemudian membuat orang itu, gak paham tentang dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi udah kuliah, juga lulus kuliah, aduh aku ngapain ya, bisa apa gitu ya. Nah sementara di salam ini, buku-buku ini ditulis oleh anak-anak kelas 4 SD. Ini mereka udah bisa menerbitkan buku. Ini bahkan anak-anak NTT, yang orang bilang bahwa di NTT itu terbelakang, susah, misalnya literasinya rendah. Ternyata ketika pendekatannya benar, itu mereka bisa membuktikan gitu. Dan anak-anak dengan bangga bisa menulis. Ini masih kolaborasi antara fasilitator dan anak-anak. Tapi yang buku kedua, mereka udah pure anak-anak yang menulis gitu ya. Dan ini yang tadi saya ceritakan, ini kelas 4 SD yang risetnya tentang kuburan tadi. Jadi di sini pelajaran dibalik memeti. Dia memberi judulnya seperti itu. Nah dan anak-anak di salam, ya karena ini dalam rangka kita mendokumentasikan, karena kita ini katanya di Indonesia ini rendah gitu ya tingkat literasinya. Nah sehingga kami pengen berusaha, apapun yang kita lakukan kita dokumentasikan. Sehingga setiap tahun itu salam menerbitkan buku kayak gitu. Dan anak-anak sekarang udah punya royalti gitu ya, dia udah punya. Dan ini buku-buku yang anak-anak itu ada yang udah terbit dua kali, ada yang udah tiga kali. Bahkan bukunya Puri yang sekarang dia dikukukan jadi antropolog kecil. Nah dia udah kemana-mana gitu ya, udah ke Bandaniera, kemudian ke Nepal. Dan ini sebetulnya mau dapat biasiswa ke Korea, tapi nunggu usianya 15 tahun. Karena belum 15 tahun, gak bisa. Di depan tadi saya katakan bahwa saya bikin sekolah seperti ini, karena ini memang pilihan gitu ya. Jadi bukan PKBM pada umumnya yang kemudian untuk anak-anak putus sekolah, kemudian ada pegawai-pegawai yang untuk meningkatkan jenjang gitu ya. Bukan itu, tapi memang ini pilihan dan ya karena izin operasionalnya seperti itu, PKBM gitu ya. Makanya kalau kami bilang, ya kami ini kasta terbawah lah gitu ya, kami pilih gitu ya. Nah tapi untuk masuk di tempat kami aja harus inden gitu ya. Jadi setahun sebelumnya itu udah daftar dulu gitu ya. Jadi ada yang anaknya itu baru 17 bulan gitu ya, udah mulai daftar gitu. Jadi nanti padahal kami terimanya usia 3 tahun gitu ya. Jadi ini memang untuk anak-anak usia sekolah gitu ya. Jadi tapi kami punya komunitas yang tadi yang di For Salam, terus kemudian Akademi Salam. Nah ini juga anak-anak yang butuh untuk mengembangkan pengetahuannya, nah ini kita kasih wadah juga gitu. Tidak 100% itu terjadi ya. Jadi ada beberapa hal yang misalnya orang tuanya oke di awal udah komitmen, mau mendampingi, tapi kemudian abai gitu ya. Jadi antara memerdekakan dan membebaskan itu kan jaraknya sangat tipis gitu ya. Nah ketika mengatakan, ya kan merdeka ya, jadi biar aja. Jadi sebetulnya mereka membebaskan gitu ya, tidak memerdekakan gitu ya. Nah itu juga dampaknya sangat luar biasa ke anak gitu ya. dan bahkan juga misalnya orang tua yang sangat punya power gitu ya, dan otoriter itu juga kelihatan. Dan itu kami yang harus menjadi katalisator. Sampai kemana itu ada anak yang sampai bilang gini loh, saya sebenarnya sedih gitu ya, dia bilang gini, kenapa ya bu saya harus lahir dari orang tua yang seperti itu gitu. Nah jadi karena misalnya anaknya ini risetnya pengennya musik, tapi orang tuanya itu pengennya risetnya tentang web gitu ya. Loh kalau musik itu mau ngapain ya? Padahal dia enggak apa ya. Itu yang sesuai minat anak itu. Ya harus sesuai minat anak. Tapi orang tuanya itu otoriter gitu loh. Nah ini kami harus, ya ini dampaknya ke anak gitu loh. Itu kadang jadi drop gitu ya. Ketika dia udah semangat gitu loh, ingin ini tiba-tiba orang tuanya enggak support. Karena sebetulnya apa yang terjadi di dalam keluarganya itu, dampaknya sangat luar biasa untuk perkembangan anak. Apalagi untuk yang paut ya, paut ini juga sangat sensitif ketika orang tuanya ribut sendiri, kemudian ada masalah-masalah keluarga. Nah itu sangat berdampak. Sehingga trisintra ini kami betul-betul kami lakukan dengan konsekuen gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya kita memahami, itu juga penting ya memahami perkembangan anak. Misalnya kalau Kehajar itu pendekatannya Windu gitu ya, satu Windu gitu ya. Jadi Windu pertama itu disebut Masa Wirogo. Nah Masa Wirogo itu masa banyak bertanya, banyak bereksperimen, banyak bicara, banyak gerak gitu ya, itu Masa Wirogo. Kemudian Masa Wirogo-Wiromo itu 9 sampai 16 tahun. Nah itu kira-kira SMP gitu ya. Nah ini Masa Wirogo-Wiromo, geraknya masih banyak tapi sudah bisa, apa itu, aturan-aturan itu sudah bisa gitu ya. Nah kemudian terakhir itu Masa Wirogo, itu Windu ketiga, itu usia 24 tahun gitu ya. Nah ini, kalau kita mengikuti baik orang tua maupun fasilitator, ini mesti tahap-tahap ini sangat penting gitu ya, karena kalau enggak tepat mendampingi di usianya, nah itu kita juga akan salah. Misalnya paut, ini kan Masa Wirogo, Masa banyak bertanya, banyak bergerak. Nah kemudian kalau misalnya menyelenggarakannya itu enggak pas gitu ya, mulai pakai seragamnya yang misalnya pakai dasi, pakai rompi, pakai sepatu fantovel, nah ini kan udah enggak pas gitu ya. Nah jadi juga ini enggak konsisten gitu loh, enggak konsisten dengan apa yang sebetulnya, masanya itu sedang masa banyak bergerak, sehingga harus yang lebih ini. Kemudian ketika dia penyelidik gitu ya, anak-anak yang kecil itu bahkan kalau lihat itu, orang itu bisa misalnya, oh ini agiginya ompong ini apa, itu tahu gitu ya, tapi kita orang dewasa suka enggak perhatian gitu. Nah jadi kita mengajak supaya, kenapa sih riset? Jadi jangan membayangkan riset seperti di perguruan tinggi ya, jadi ini mengajak supaya anak itu benar-benar mengalami gitu ya. Terus misalnya, kenapa sih kalau anak paut mainnya dibatasi misalnya enggak boleh ke sana? Nah itu kita, ayo kita petualang ke sana, coba nanti buahnya ngomong di sini ya, kamu dengar enggak? Kita ngomong panggil-panggil namanya, ternyata enggak dengar. Nah berarti, kenapa kita bikin kesepakatan paling jauh misalnya di sana? Karena apa? Karena kalau kamu dicari sama ibumu atau bapakmu ketika jemput, enggak dengar kalau kamu dipanggil. Nah jadi paham gitu loh. Kenapa kita membuat peraturan itu, berarti dia memahami, oh mainnya, batas mainnya cuma di sana. Jadi tidak ada tata tertip yang di kami itu, kami buat sepihak gitu. Dan kemudian bagaimana yang abstrak ini menjadi konkret, ya kita harus menciptakan ruang-ruang perjumpaan supaya mendaratkan sesuatu yang abstrak tadi menjadi mendekatkan kepada kehidupan yang real. Seperti itu Pak. Nah ketika ada buku ini, kemudian oh mereka paham, mereka tahu gitu ya. Jadi membawa supaya mereka itu memahami kampung halamannya. Nah ini kemudian di salam itu ada yang SMP, ini dari kelas 1, kelas 2, dan sekarang kelas 9. Nah ini risetnya tentang transportasi publik. Nah jadi dia setiap hari mengikuti Trans Jogja gitu ya, sampai dia tahu halte-halte-halte-nya di mana, dan siapa yang diuntungkan, dan siapa yang kemudian terpinggirkan, dan membuat dengan emane itu, bagaimana pedagang-pedagang yang sudah simbah-simbah itu, yang tidak mengenal itu. Nah dia menuliskan itu, riset selama satu tahun. Nah kemudian hasilnya itu bagaimana mengurai kematan di Jogja. Nah itu kemudian kita sampaikan ke dinas perhubungan, dan akhirnya kami diundang untuk diskusi. Jadi anak ini diskusi, dan ternyata masukan-masukan kami bisa diterima. Dan bahkan anak ini ditantang gitu ya, kemudian kamu bisa enggak riset tentang sejarah transportasi di Jogja. Dan sekarang dibimbing sama Pak Darman Ingthias, mungkin kenal ya Pak Darman Ingthias, karena beliau ternyata, wah ini luar biasa ini harus jadi buku. Aku enggak apa-apa jadi narasumbernya gitu ya. Nah sekarang dia sedang riset tentang kobutri, kol kampus gitu ya, bis kota gitu, dan kemudian ada solusi-solusi apa. Nah ini sudah hampir finishing gitu ya, di kelas sembilan. Karena tidak mungkin pemerintah atau sekolah itu mengambil alih semua gitu ya. Jadi bagaimanapun orang tua dan masyarakat itu menjadi komponen yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Selalu berkolaborasi ya Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Wahya, sudah berkenan berbagi kepada kita semua, dan sangat-sangat menginspirasi ya. Terima kasih. Kami semua di sini, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.